Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjumpa di salah satu darum rumah Allah SWT ini. Setelah melaksanakan kewajiban kita, surat maghrib, kemudian zikir dan surat sunnah, Allah kumpulkan kita untuk sama-sama meraih keutamaan majlis ilmu. Menurutkan Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berikan alam muslim. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu darum rumah Allah SWT. Mereka membaca kitab Allah, mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Ada yang belajar, ada yang mengajar, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Tidaklah mereka lakukan hal tersebut, kecuali Allah SWT, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan kasih sayang atau rahmat dari Allah SWT akan meliputi mereka, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah SWT akan memuji mereka dihadapan para malaikat yang ada di sisinya. Mudah-mudahan majlis kita ini termasuk majlis yang mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Allah SWT begitu banyak memberikan keutamaan kepada Allah SWT membukakan begitu banyak amalan-amalan, dan yang dengannya kita bisa mencapai pahala dan keutamaan di sisi Allah SWT di akhirat. Di antara amalan-amalan tersebut, ada amalan-amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Ya, walaupun pelakunya sudah meninggal dunia, tetapi akan tetap mengalir pahala untuknya di dalam alam kuburnya dengan amalan-amalan tersebut. Jadi, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Jika seorang manusia meninggal, akan terputus darinya seluruh amalannya. Jadi, dia tidak bisa lagi beramal. Kecuali dari tiga. Yang pertama, kecuali sodakoh jariah. Sodakoh jariah yang terus mengalir. Aul ilmin yuntafa'ubih, atau ilmu yang dimanfaatkan, yang diambil manfaat dengannya, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwal adin solihin yada'umullah, atau anak solih, yang mendoakan dia dengan kebaikan. Ini tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam resulat imam muslimnya, dari Abu Hurairah R.A. Sodakotonjariah, sebagian rama menyebutkan ini adalah bahasa lain dari wakuf. Wakuf, dia tahan pokoknya, tapi dia sebarkan manfaatnya. Asalnya tetap ada, pokoknya tetap ada, tapi manfaatnya tersebut, dia berikan kepada kemuslimin secara umum untuk memanfaatkannya. Sekarang kita mencoba membaca hadis yang lain, yang menyebutkan beberapa rincian dari tiga ini. Tiga ini nanti ada lagi rinciannya dalam hadis Daranaz bin Malik R.A. Rasulullah SAW bersabda, Sabu'un yajri lil'abdi ajruhunna wa huwa fiqabrihi ba'da mawti Nah, dalam hadis ini disebutkan tujuh. Ada tujuh perkara yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba dalam keadaan dia telah meninggal di alam kuburnya. Ya, dia dalam kuburnya, setelah meninggalnya, dia akan tetap dapat pahala dari amalan tersebut. Ya Kalau bisa dicatat ma'anah hadis ini, tujuhnya, ya Yang pertama, man allama ilman Siapa yang mengajarkan ilmu? Ya Ini mirip dengan yang pertama tadi, dalam hadis pertama. Ilmun yuntafa'ubih Ilmun yang dimanfaatkan. Yang kedua, aw ajar onahron Dia mengalirkan sungai. Aw hafar obi'ron Atau dia menggali sumur. Ya Aw warosanakhlan Atau dia menanam pohon kurma Aw bana masjidan Atau dia membangun masjid Aw warosan mushafan Atau dia mewariskan mushaf Mewakofkan mushaf Aw taro kawala dan Yastogfirullah huba'da mautih Atau dia meninggalkan seorang anak yang akan memintakan ampun bagi dia setelah dia meninggal. Saya sudah tujuh ya Perhatikan ini Ya usahakan bagi kita bisa memanfaatkan kehidupan dunia kita ini untuk mencapai salah satunya kalau tidak bisa semuanya Ya Kita bisa lakukan Yang pertama Man'allama ilman Siapa saja yang mengajarkan ilmu Ilmu Ya Dipuji dalam syariat kita adalah ilmu agama Itulah dimaklumi Ilmu agama Yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Ilmu syariat Itulah ilmu yang Selalu ditinggikan dan dimuliakan Dalam nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Ilmu itu bermanfaat Jika asalnya bermanfaat Sumbernya bermanfaat Dari Al-Quran Dari sunnah Ya Yang sahih Di atas pahaman Para Ulama salaf Para sahabat Tabi'ut tabi'in Tabi'un Ya Dan tabi'ut tabi'un Dan setelah mereka Ulama-ulama yang mengikuti Para sahabat dengan baik Kemana ilmu tersebut Bermanfaat Untuk si pelaku dulu Ya Untuk si pengajar Dia mengajarkan ilmu Bagaimana cara dia bisa mendapatkan Mengajarkan orang ilmu Tentunya dengan cara Dia belajar dulu Ya Berarti kalau mau dapatkan Kutaman ini Ya Kalau nanti yang setelahnya itu Ya Perlu harta Perlu harta Tapi kalau ini Orang yang terlalu memiliki harta pun Bisa menutup ilmu agama Yang bisa dia wakafkan nanti ilmunya Dengan cara berdakwah Dengan cara mengajar Ya Pertama Ini dia mengajarkan ilmu Caranya bagaimana dia mengajarkan ilmu Menutup ilmu dulu Ya Ilmu itu ada yang Fardu'ain Fardu'ain Setiap orang wajib Untuk mengetahuinya Yaitu ilmu yang dengannya Dia bisa Menegakkan kewajibannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kewajiban kita kepada Allah Sebagai seorang hamba Ya itu Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Wama khalaqtul jina wal insaila li'abudun Dan tidaklah aku ciptakan jinaan manusia Kecuali supaya mereka beribadah Kepadaku Ini kewajiban kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibadah ini tidak tegak Kecuali dengan ilmu Ya Maka ilmu tentang ibadah itu Perlu kita ketahui Ibadah itu Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan dua syarat Ini sudah kita biasa Kita dengar ya Kita maklumi Syarat pertama harus ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dia bisa beribadah dengan benar Kalau akidahnya benar Ya Keyakinannya benar Imannya benar Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja Mengharapkan pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Ya ini dipelajari Dalam kitab-kitab akidah Jadi dia Supaya tahu imannya benar Dia pelajar kitab akidah Pelajar kitab tawheed Ya Dia pelajar ima'ana la ilaha illallah Dengan benar Supaya benar keimanannya Yang kedua Dia Mutaba'ah Ya Bersesuaian Dengan apa yang disampaikan Atau diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Ya Yang dia amalkan tersebut Ibaratnya dilakukan Betul-betul ada dasarnya Ada dalilnya Dari Al-Quran Atau sunnah Rasulullah S.A.W Atau dari ijma' Kesukaan para ulama Atau ada Kiyas Yang jelas Yang menunjukkan hal tersebut Jadi disyaratkan Dia harus sesuai Itu ada dalilnya Harus sesuai dengan Ajaran Rasulullah Ada dalilnya Ini dipelajari dalam ilmu apa? Ilmu fikih Sebagai ya Dalam ilmu fikih Jenis-jenis ibadah Solat Itu kewajiban kita Kepada Allah S.A.W Maka apa yang kita perlu pelajari Kita pelajari tentang solat Syarat-syaratnya Rukun-rukunnya Dari Toharoh Ya Wudu Tayammum Mendingan Abah Ya Solat Ini semua orang Islam Wajib pelajari Fardu'ayan Ya Ada fardu'ayan Tapi untuk kelompok tertentu Misalnya orang-orang Memiliki harta Orang kaya Wajib untuk belajar ilmu zakat Ya Para pebisnis Wajib belajar tentang fikih Kitabul-buyuk Tentang jual-beli Ya Orang yang mau naik haji Wajib belajar tentang fikih haji Orang yang mau umroh Belajar tentang fikih umroh Ya Ini ilmu Fardu'ayan Yang dengannya dia bisa Menegakkan ibadahnya kepada Allah S.W.T. Yang tadi pertama Harus benar dulu Akhidahnya Keyakinannya Ya Ikhlas karena Allah S.W.T. dilakukan Yang kedua Dilakukan sesuai dengan tuntunan Sunnah Rasulullah S.W.T. Yang dilakukan itu Jelas ada dalilnya Ada tuntunannya Kayak Ini dulu yang dia Wajib pelajari ya Fardu'ayan Kemudian ilmu-ilmu yang Akan dipertanggungjawabkan kepada Allah S.W.T. Yang akan ditanyakan kepada dia Nanti di alam kubur Ini sudah kita maklum ya Tentang siapa Manrobuka Waman nabiyuka Waman dinuka Siapa robmu Siapa nabimu Apa agamamu Ini wajib kita pelajari selama di dunia Karena di akhirat Dalam hadis Bawar bin Azib Dalam alam kubur Kita sekarang semuanya hafal Tahu Anak kecil saja tahu semua Ya kan Robku Allah Tuhanku Allah Nabiku Muhammad Agamaku Islam Tapi kata Rasulullah S.W.T. Dalam hadis ini Tidak semua orang bisa menjawabnya Ada pun muslim Dia akan menjawab Robbiya Allah Ya Robku adalah Allah Dini al-Islam Agamaku Islam Ya Dan Nabi Muhammad adalah Nabiku Bisa dia jawab Tapi ada pun munafik Dia akan mengatakan Ah 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 La'adri Samitun Nasa Yakulu Nasian Pakultuhu Ah Ah Saya tidak tahu Saya tidak tahu Ya Saya dengar manusia mengatakan seperti ini Saya pun ikut-ikutan mengatakannya Jadi hanya sekedar taklit buta Sekedar ikut-ikutan Tidak dirasul ilmu Nanti di akhirat Dia tidak bisa lagi ucapkan Di alam kubur Dia tidak bisa ucapkan Walaupun di dunia Kita sudah hafal mati Istilahnya Ya Tapi tidak semuanya orang bisa hafal sampai ke Alam kubur Bisa menjawabnya Ini didasir dengan apa? Ilmunya tentang hal-hal tersebut Dia kenal Allah SWT sebagai Pecinta penguasa pengaturnya Dia tahu Allah SWT memiliki Nama-nama yang husna Yang sangat indah Sifat-sifat yang tinggi Yang dengannya dia pun beribadah Hanya kepada Allah SWT Ya Dia penuhi Waktu-waktunya di dunia Mempelajarinya Mengamalkannya Dan mendawahkannya Dia dimenal Rasulullah SWT Nasab beliau Nama beliau Sejarah hidup beliau Sirah beliau Dicintai beliau Ditaati perdetah-perdetahnya Dijauhi larang-larangannya Ya Ini bukti kalau dia Betul menyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabinya Adalah Rasulnya Yang ketiga Agamanya Kalau dia ngakui agamanya Islam Berarti dia pelajari agama Islam Dari awal Sampai akhir Sesuai kemampuannya Sebagai yang Allah firmankan Masuklah kalian ke dalam agama Islam ini Secara keseluruhan Bagaimana caranya masuk Secara keseluruhan Jadi pelajari Kita pelajari Yang tadi yang rukun-rukunnya Atau yang wajib-wajibnya Farduainnya Ya Kemudian Meningkat Jika Allah beri kemampuan Beri waktu luang Yang fardu kifayah Kita pelajari juga Yang sunnah-sunnah Kita pelajari juga Ilmu-ilmu alat Ya Allah mudahkan sekarang Masya Allah ya Bisa belajar bahasa Arab Nahusorof Bisa belajar Tajwid Ya Bisa belajar ilmu Mustalah hadis Masya Allah Ini semua kemudahan dari Allah SWT Nah Kemudian kewajiban selain belajar Adalah mengamalkan Diamalkan ilmu tersebut Ya Sebagaimana Ini adalah Salah satu yang akan ditanya oleh Allah SWT Di hari akhirat Tidak akan bergeser kaki Seorang hamba Pada hari kiamat Sampai dia ditanya tentang empat perkara Ya Di antaranya adalah An ilmihi Ya Mada amila fi ma'alima Tentang ilmunya Apa yang telah diamalkan Dari ilmu yang telah dia ketahui Jadi ilmunya Harus diamalkan Harus dia Amalkan Buat manfaat untuk dirinya sendiri Terutama dulu ya Diamalkan Untuk diri sendiri Belajar Ibadah sholat Ya supaya diamalkan Belajar Tentang zakat Untuk diamalkan Belajar tentang wudhu Untuk diamalkan Dan seterusnya Demikian pula kita mempelajari Perkara-perkara yang haram Perkara-perkara yang tidak dibolehkan Supaya apa Untuk kita hindari Untuk kita tinggalkan Ya Jika seorang belajar Ya Tapi tidak melakukan Apa yang dia pelajari Terutama perkara-perkara yang wajib Belajar tentang sholat Tapi tidak sholat Ya Ini yang wajib ya Atau dia tahu Perkara-perkara yang haram Tapi tetap dia lakukan Berarti ini orang yang tidak beramal dengan ilmunya Setelah itu dia berdakwah Dia ajarkan kepada orang lain Disini Tingkatan ketiga tadi ya Dengan itu dia bisa Berwakaf Ya Manfaatkan ilmunya Sudah untuk dia dan untuk orang lain Ya sebelumnya tadi Saya teringat ucapan salah seorang ulama Sufyan al-Tawri Kalau tidak salah Ya Tidaklah ilmu itu dipelajari Kecuali supaya Allah subhanahu wa ta'ala itu Ditakwai dengannya Ya Ditakwai Ditakuti dengannya Bagaimana cara bertawa kepada Allah Dengan melaksanakan perintah-perintahnya Dan meninggalkan larangan-larangannya Ya Jadi memang Tujuan kita menutup ilmu Untuk diamalkan Bukan hanya untuk dikumpul-kumpulkan Dibangga-banggakan Ya Atau Ingin mendapatkan pujian Mendingin mendapatkan kedudukan Ingin mendapatkan dunia Ya Ini sebagaimana Kata Imam Ahmad Ketika ditanya Bagaimana seorang itu Tahu bahwasannya dia ikhlas Menutup ilmu Ya Dalam belajar ini Bagaimana dia bisa ikhlas Mengetahui bahwasannya dia ikhlas Menutup ilmu Kata Imam Ahmad Ya Tanwi Raf'al jahli Ya An-Nafsik Wa'an-Wayirik Ini makna kata beliau ya Engkau meniatkan Untuk mengangkat kejahilan Dari dirimu Dan dari orang lain Ya Jadi pertama Tetap diri kita duluan Angkat kejahilan dari diri kita Karena kita semuanya Zoluman jahula Innal insana Ya Wakanal insana Zoluman jahula Sungguhnya manusia itu Adalah Zolum Zolim Ya Banyak berbuat kedoliman Tidak adil Jahula sangat bodoh Sangat tidak tahu Ya Banyak yang dia tidak tahu Maka Dia belajar Ya Dia angkat kejahilan tersebut Dari dirinya Kemudian dari orang lain Nah Sekarang dia Dia dakwahkan Untuk diajarkan Jadi jangan dibalik Jangan pertama Dia niatnya Untuk jadi ustad Ya Ingin mengajar Saya belajar Ingin untuk mengajar Ya Tapi Dulu Diri kita dulu Diangkat kejahilannya Kebodohannya Kita amalkan Kemudian kita ajarkan Kepada orang lain Ya ini keutamanya Sangat besar ya Rasulullah Rasulullah S.A.W. menyebutkan Dalam hadis yang lain Mandalla ala khairin Falahu mislu ajri fa'ilih Barang siapa yang menunjukkan Kepada sesuatu kebaikan Maka baginya pahala Seperti pahala orang yang melakukan Kebaikan tersebut Dalam hadis yang lain Beliau menyebutkan Mandalla ala hudan Falahu minal ajri Mislu ujurihim Mislu ujuri Man tabi'ahu Layang kusumin ujurihim Syai'ah Barang siapa yang menunjukkan Kepada suatu petunjuk Maka dia akan Mendapatkan pahala Yang sama seperti pahala Orang-orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi pahala Orang-orang yang Mengelakukan tersebut Sama sekali Jadi orang-orang yang melakukannya Dapat pahala Ya karena mereka melakukannya Dan orang yang menunjukinya Juga dapat pahala Double dari Yang mereka Disudah ajarkan Kemudian orang yang Mengamalkan hal tersebut Ya mendapat pahala Dia juga dapat pahala dari Hal tersebut Masya Allah ya Ini kotaman sangat besar Ya Ini pertama Belajar tentang agama Ya sekarang Masya Allah dimudahkan ya Rasulullah menyebutkan Kotaman yang lain Semoga Allah mencerahkan Wajah orang yang Mendengar ucapanku Mendengar hadis-hadisku Kemudian dia menghafalnya Kemudian Dia sampaikan Sebagiannya dia dengar Maka Ada yang Orang yang disampaikan Kepadanya Itu lebih hafal Atau lebih paham Daripada orang yang Menyampaikan Daripada pendengar pertama Ya Ini kotaman yang sangat besar Ya Di dunia saja Allah muliakan Apalagi Di akhirat Dia Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan Syarat ini Ya Syarat berilmu tadi ya Sebelum berda'wah Balik wani walau ayah Sampai kenal dariku Walau seayat Ya seayat itu Ilmu kita hanya seayat Tapi kita betul-betul mengilmuinya Kita tahu maknanya Ya kita tahu ayat tersebut Kita Tahu maknanya Ya Jadi harus di atas ilmu Mengajar Taklim Atau Berda'wah harus di atas ilmu Juga Allah menyebutkan Ya Kul hadihi sabili Ada'u ilallah Ala basiratin Ana wa manitaba'ani Wasubahanallahi Wama ana minal musyrikin Katakanlah Wahai Nabi Muhammad Ini adalah jalanku Saya menyeru Berda'wah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas basirah Basirah itu ilmu Yang sangat jelas Ilmu yang nyata Aku dan Orang-orang yang mengikutiku Di atas ilmu Dan Maha Suci Allah Bukanlah aku termasuk Orang-orang yang Melakukan kesyirikan Dia harus berilmu Kalau berda'wah Ya Misalnya sekarang kita Da'wah itu Tidak hanya harus apa Taklim Mengajar Ya Cerama Khutbah Bisa lewat Artikel Bisa lewat buku Bisa lewat Ya Cara yang lain Nah ini apakah Kita sendiri yang menulis Buku Atau menulis artikel Kita sebarkan Atau kita hanya Sekiranya menyampaikan Kepada orang lain Ya kita share Ya Ini pun harus Punya ilmu juga Ya Jangan sampai kita salah share Sembarang share Ya Ada dapat broadcast Katanya Siapa yang mengirimkan ini Akan dapat Pahala seperti ini Pahalanya Didoakan malaikat Seribu malaikat Ya Didoakan Dapat rezeki Seperti ini Ya Ini juga harus ada Ilmunya kita Betul tidak ini Ada hadisnya seperti ini Dari mana dalilnya Ya kita cek Ya Kalau tidak bisa Tanya sama Orang yang lebih tahu Tanya sama ustad Tanya sama ulama Betul atau tidak Jadi tetap harus ada Ilmu Dasar ilmu Supaya kita bisa Men sharingnya Ya Supaya kita bisa Menyebarkannya Baik Dengan itu juga Insya Allah Ya Dia dianggap Menyebarkan ilmu Mengajarkan ilmu Akan dapatkan pahala Dari orang Yang Mendapatkan manfaat Dari artikel tersebut Dari Broadcast Broadcast tersebut Kalau Memang betul ilmunya Ilmu yang Sebenar sumbernya Taib Dan Da'wah ini juga Mengajar ilmu Kadang tidak harus Dalam bentuk Seperti tadi Mengajar Menulis Ya Tapi juga bisa Dalam bentuk Da'wah Tulhal Da'wah secara Melihatkan keadaan kita Kepada orang lain Akhlak yang baik Tutur kata yang baik Sikap yang baik Kepada orang lain Ini Masya Allah Begitu banyak yang Bisa terpengaruh Ya Allah berhidayah Kepada orang Dengan sikap Yang baik Dari seorang Da'i Dari seorang Pendawah Walaupun kita mungkin Tidak bisa Tidak hafal Quran Tidak hafal ayat Yang mau didawahkan Tidak hafal hadis Ya Tapi kita sampaikan Tapi awalnya kita Bersikap baik Kepada orang lain Kepada orang tua Misalnya masih Awam Yang belum Ilmu Dapat ilmu Misalnya kita Ya tunjukkan Kita setelah Ikut kajian Rajin menuntut ilmu agama Kita makin baik Kepada orang tua Makin berbakti Kepada orang tua Makin menurut Ya sehingga orang tua Lihat Masya Allah Berbeda sekali Dengan dulu keadaannya Berbeda sekali Bahkan dengan keadaan Saudara-saudaranya Saudaranya Ya kurang menurut Mungkin ya Tapi ini anakku Setelah diikut pengajian Masya Allah Mulai menurut Nanti lama-lama Mungkin orang tuanya tanya Dimana ikut mengajian Ya Kenapa begini Sikap tak sudah berubah Baik sekali Masya Allah Ya diajarkan baik-baik Ya Kami belajar disini Tentang tawhid Tentang fikih Dalam beribadah Ya Diajarkan sikit-sikit Masya Allah Ini Awalnya dimulai dengan Da'wah Dengan keadaan Dengan sikap Dengan akhlak yang baik Ya Kemudian Yang kedua Awajaronahron Atau dia Mengalirkan sungai Ya ini Misalnya dia buka Ya Apakah mata air ya Mata air Atau sungai besar Dia buka Sehingga Bisa sampai kepada Perkampungan Ya orang-orang bisa Menfaatkannya Ke Sawah ladang Irigasi ya Bisa dipakai untuk Bertanam Ya bisa dipakai minum Oleh manusia dan Hewan-hewan Ya Kemudian yang ketiga Hafaro Bi'ron Dia menggali sumur Ini mirip Disini adalah Keutamaan Bersodokah dengan air Sodokah dengan air Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya Ayus sodokah afdol Sodokah apa yang paling utama Kata beliau Apa? Suqyul ma Menuangkan air Atau sodokah dengan air Memberikan minum dengan air Masya Allah Air perkara yang mudah Yang ringan Untuk disodokahkan Ya Ini dia Begitu banyak ya Caranya Bisa bikin sumur tadi Sekarang Sumur bor misalnya Untuk masjid Untuk umum Dimanfaatkan orang Manfaatnya Untuk wudhu Untuk menijanabah Ya Masya Allah Dan perkara ibadah Atau perkara sosial Ya sekarang Misalnya banyak orang buka donasi Bikin sumur di Afrika Ya yang kekeringan Ya Atau dia mengalirkannya pakai pipa-pipa Ya ini Masya Allah Sebuah keutaman yang sangat besar Nah yang ini perlu harta ya Yang ini dua tadi perlu harta Perlu kekuatan, tenaga, dan harta Ya Kita lihat hadis Rasulullah SAW menyebutkan Tentang orang yang Hanya memberikan minum kepada Seekor anjing Ya Seorang laki yang Kehausan Dia ketemu sumur Dia turun dan dia minum Kemudian dia naik Dia menemukan seekor anjing yang Menjilat-jilat Ya Tanah Ya dalam bahasa adisnya Yakul Dia sudah makan Makan tanah Karena sangat hausnya Makan laki-laki tersebut mengatakan Anjing ini sudah merasakan Kehausan yang sama Seperti yang telah saya rasakan tadi Kemudian dia turun dari sumur Kemudian dia penuhi Sepatunya dengan Air Kemudian dia memberikan minum Kepada anjing tersebut Maka Allah SWT Bersyukur Allah SWT Memberi terima kasih kepada Laki-laki tersebut Dan Allah Mengampuninya Ya Kemudian Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Apakah bagi kami Apakah kami akan mendapatkan Pahala Ya Ketika berbuat baik Kepada hewan-hewan Kata beliau Fikulidatika bidin Rot bin ajurun Ya Surakoh pada setiap Jiwa Yang memiliki Ya Hati yang basah Maksudnya yang masih hidup Adalah Ya Pasti ada Pasti mendapatkan Pahala Ya Ini siapa nih Orang memberikan minum Hanya memberikan minum Sekor anjing Yang kehausan Dengan Air sepenuh sepatunya Bagaimana lagi Dengan si Pembuat sumur tersebut Ya Bagaimana lagi Ketamaan Si pembuat sumur tersebut Yang airnya dia gratiskan Ya Untuk orang-orang Ya Termasuk ya Dia sediakan air-air Sekarang banyak orang Dimana Air Aqua Eh Apa Sebut menyerik Air Kemasan Air mineral Di Masjid-masjid Ya Cuma Karena ini Dia mengalirnya langsung habis ya Ya Langsung habis Dia tidak mengalir terus Ya Kalau yang disebutkan dalam hadis Modal pertamanya saja Selanjutnya mengalir terus Sungai mengalir terus Sumurnya Airnya ada terus Nah ini Pahalanya terus mengalir Sampai dia meninggal Selama dimanfaatkan Akan mengalir terus Pahala bagi dia Ya Kalau tadi Hanya langsung Kemasan Dapat pahala juga Cuma Tidak mengalir kan Selesai sampai disitu Tapi kalau dia bikin sumur Tadi Ya Atau dia Bayarkan terus Setiap bulan Ya Airnya Rekening airnya Dia bayarkan terus Setiap bulan Masjid ini Ya Masya Allah itu Sebuah Keutamaan yang sangat luar biasa Tayyip yang kali Yang keempat Awroh Sanakhlan Atau dia Menanam pohon kurma Ya Disebutkan pohon kurma Karena kurma adalah Sayyidul Ashjar Disebutkan oleh Sayyidul Ashjar itu Tuhannya pohon-pohon Pemimpinnya pohon-pohon Dia Dia paling banyak Manfaatnya Ya Paling banyak manfaatnya Bahkan Ya kalau orang Indonesia Taunya pohon kelapa Paling banyak manfaatnya Tapi secara umum Pohon kurma Yang paling banyak manfaatnya Ya Rasulullah S.A.W. Membandingkan Ya Memperumahakan Seorang Muslim itu Seperti pohon kurma Ya Karena begitu banyak manfaatnya Ya Disini dia Tidak hanya sekedar tanam Tapi dia Rawat Dia tumbuhkan Ya Dia rawat sampai besar ya Sampai Allah tumbuhkan Dan berhasil Ada buahnya Buahnya ini Dia wakufkan Buahnya ini Dia wakufkan Siapa saja yang boleh Mengambilnya Ya Maka pahalanya Akan terus-menerus Selama orang Masih makan Dari kurma tersebut Kurmanya masih hidup Masih berbuah Orang makan dari kurmanya Maka dia akan Mendapatkan manfaatnya Ya Apakah yang makan Itu manusia Ataupun hewan Ya Apakah hanya ulat Yang makan Burung Masya Allah Dia juga Tetap dapat Pahala Ya pernah mungkin Untuk melihat Ya ada di Saudi itu ya Kalau tidak salah Ini sebanyak Ar-Rajihi Ya banyak Orang Ar-Rajihi Di Saudi itu Beliau itu Bikin Kebun kurma Khusus Untuk Diwakufkan setiap tahun Ya Keseluruh dunia Kebunnya itu Tidak tahu berapa hektare Ya Masya Allah Ini Kutaman sangat besar Kemudian yang kelima Awbana masjidan Dia bangun masjid Ya Masjid Ahabbul biko Alallah Tempat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai Ya Kalau tempat yang paling Allah benci adalah Pasar Ya Tempat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai Masjid Karena sana tegakkan Syariat syariat Allah Orang sholat Dizinkan untuk berdikir Mengangkat Ya diangkat Nama Allah subhanahu wa ta'ala Disana Mengaji Membaca Al-Quran Ya Ta'lim Pengajaran-pengajaran Ya Kebaikan Kebaikan dalam masjid Ya Selama masjid tersebut Memanfaatkan orang Untuk sholat Membaca Al-Quran Berdikir Dan apapun itu Maka semua Keutaman tersebut Juga didapatkan oleh orang yang berwakaf Membangun masjid tersebut Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. menyebutkan Menbana masjidan Ya betaribihi wajah Allah Bana Allahulahu mislahu fil jannah Siapa saja yang membangun masjid Dia Cari dengannya wajah Allah Maksudnya dia yang ikhlas lakukan Karena mengharapkan Bahada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan bangunkan Baginya yang semisalnya Di surga Ya Masya Allah Ya Kalau kita bahasa semisalnya Jangan dibayangkan Hanya semisal persis Seperti di dunia ini Ya Karena di akhirat Sama Disebut nama Tapi tidak Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya Pasti berbeda ya kan Kata Rasulullah s.a.w. tentang surga Fiha Ma la a'inun ra'at Wa la udunun samiat Wa la khotor ala kau albibasyar Dalam surga itu Terdapat perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata Ya Tidak pernah didengar oleh telinga Bahkan tidak pernah terbersih di hati manusia Sama namanya Dalam surga ada inap Ya ada anggur Ada abba Pisang Ya Buah-buahan yang lain Masya Allah Tapi pasti tidak sama dengan Keadaan kita di dunia Ya Bahkan ini Kalau orang bangun masjid sendirian Bangun masjid sendirian Bagaimana kalau orang hanya wakaf Bangun masjid Seperti kita sekarang ya Banyak donasi Donasi bangun masjid Per Apa Per paket Ya ada per hektare Awal-awalnya Kemudian apa sudah dibangun Ya per paket Tahap ini Tahap ini Seratus ribu Dua seratus ribu Insya Allah juga dapat Pahala ya Ketaman yang sangat besar ini Ya Rasulullah Rasulullah menyebutkan alamat yang lain Menbana masjid Menbana masjid Kamaf Hasil Kotoh Ya Siapa yang bangun masjid Walaupun hanya sebesar Apa Sarang Kotoh Sarang seekor burung Ya Ada tidak orang bingung masjid Sebesar seekor burung Tidak ada kan Tapi Dia ikut bersyarikat Bisa ikut bersyarikat dengan orang lain Ya Walaupun yang dia dapat itu Hanya mungkin satu tehel Ya Hanya dapat satu Sendok semen Satu sekop semen Ya Kerikil pasir Uangnya seribu Dua ribu Serus ribu Ya Dia juga akan dapat Ketaman ini Banallahulahu Baitan viljana Allah SWT akan bangunkan Baginya rumah di surga Masya Allah ya Ini untuk di surganya Dan tadi pahalanya juga Terus mengalir Selama orang menunfaatkan Masjid tersebut Untuk kebaikan Yang keenam Tau Warrotha mushafan Dia wariskan mushaf Dia wakaf mushaf Ya Beli mushaf Tercetak mushaf Dia tinggal Taruh di masjid Taruh di tempat-tempat Sekolah-sekolah Di Pondok-pondok Tafid Dimana dibaca Disitu Al-Quran tersebut Ditadap buri Bahkan Ketika orang mengamalkan Isi Al-Quran Yang telah diwakafkan Di masjid tersebut Dia juga akan dapat pahalanya Selama mushaf tersebut Masih dibaca orang Masih dimanfaatkan oleh orang Dia akan terus-menerus Dapat pahalanya Walaupun dia sudah meninggal Ya Rasulullah s.a.w. bersabda Mengkora harfan min kitabillah Falahu Bikuli harfin hasanah Wal hasanatu Biashru am saliha Biashri am saliha Walakul aliflamim harfun Walakin alif harfun Walamun harfun Walamimun harfun Ya Siapa saja yang membaca Kitab Allah Ya Siapa saja yang membaca Satu huruf dari kitab Allah Ya dari Al-Quran Maka setiap huruf tersebut Akan mendapatkan Sepuluh kebaikan Ya Dan Sepuluh kebaikan Dan setiap Akan mendapatkan Satu kebaikan ya Satu huruf Akan mendapatkan Satu kebaikan Dan setiap kebaikan Dilepetkan menjadi Sepuluh Ya Dan Sekatika Rasulullah Saya tidak mengatakan Aliflamim itu Satu huruf Tapi aliflamim itu Ada tiga huruf Alif satu huruf Alif satu huruf Baru baca aliflamim Sudah dapat tiga Tiga puluh huruf Ya Baca Lanjutannya Dalikal kitab Ularaybafi Sudah dapat berapa huruf Berapa Bukan huruf ya Kebaikan Sudah dapat berapa Pahala Sudah bisa hitung kan Baca Berapa huruf Satu ayat ini Ada sebelas ayat Eh sebelas ayat Sebelas huruf Ya Berarti dapat Seratus sepuluh kebaikan Ini si pembacanya Dan si Wakaf Musab tadi Juga dapat Keutamaannya Anak Tafid Ya Dia ulang-ulang terus Ayatnya yang sama Mengulang-ulang terus Ayatnya Ketika dia menghafal Ketika dia merajaah Dapat terus juga pahala Bagi orang yang Mewakafkan Musab tersebut Masya Allah Ini mirip tadi Yang di atas tadi Secara umum Dia mengajarkan ilmu Bisa juga tadi Dia bagikan buku-buku Agama Ya Atau dia Bagikan kaset-kaset Ya rekaman Audio Ya Tapi dia tadi Tentunya perlu Ilmu juga Untuk men-sharingnya Untuk men-sharing Saring dulu ya Sebelum dia Sharing Yang ke-7 Ya Awal adun soleh Atau dia meninggalkan Atau dia meninggalkan Seorang anak Yang akan memitakan Ampun bagi dia Setelah dia meninggal Ya Ternyata anak disini adalah Termasuk Usahanya dia Ya Bukan sekedar Ditinggalkan anak soleh Orang lain Menjadikan anaknya soleh Tapi usaha dari dia Ya Dia ajari Ya Tentang tawhid Dia didik Ya Di semangat untuk Mereka ini Di dalam kebaikan Dipentahkan keberadaan Perkara yang ma'ruf Dia larang dari Perkara yang mungkar Anak-anaknya Orang-orang yang Merupakan tanggung jawabnya Ya Sehingga Mereka menjadi Orang-orang soleh Menjadi orang yang bertakwa Yang bermanfaat Bagi dia di dunia Anak-anaknya berbuat Baik kepada dia Berbakti kepada dia Dan setelah dia meninggal Anak-anaknya akan Memohonkan ampun Kepada Allah SWT Untuk dia Ya Jadi ini Ya Tidak sekedar Meninggalkan anak soleh Ya Didapat Dengan Otomatis Anaknya dapat Menjadi orang soleh Dia harus Usahakan Dia harus Ya Bagaimana supaya Nanya menjadi soleh Berarti bapaknya Juga harus Soleh Ya Bapaknya harus soleh Sebelum dia menikah Dia harus jadi orang soleh Usahakan menjadi orang soleh Jadi orang baik Cari istri yang Soleha Yang bisa mendidik Anak-anaknya Nanti Ya Kemudian anak-anaknya Dia dididik dengan baik Masya Allah ya Ini Luar biasa Dan Begitu banyak orang tua Ya Yang sangat royal Kepada anak-anaknya Mau dia berikan Apa-apa perkara dunia Diminta sama anak-anaknya Ya Tapi untuk perkara akhirat Dia sangat kikir Tidak mau Ya Tidak mau Ya misalnya Mengajarkan Mengajarkan Anaknya Mengaji Ya Mungkin karena orang tua sendiri Tidak bisa mengaji Tidak bisa mengajarkan Atau masukkan ke sekolah-sekolah Islam Ya tidak mau Dia lebih Anaknya Kejar dunia Ya Sekolah-sekolah umum Ya Supaya Anaknya Nanti makmur Atau apa Jelas Perkara dunianya Tapi Ternyata Anak-anaknya Ada yang Tidak berbakti Nanti kepada dia Ya Tidak berakhlak Kepada dia Tidak sholat Tidak tahu perkara agama Bahkan melakukan Perkara-perkara yang haram Dan anaknya Tidak tahu Cara Mendoakan dia Beristighfar Kepada Allah Untuk orang tuanya Ya Ini sangat penting Kalau kita belum mampu Misalnya kita sudah Allah takdirkan Punya anak Kita baru belajar Ya Usahakan Kita terus belajar Terus istiqomah Diatis ilmu agama Dan anak kita Ajar sedikit-sedikit Dan Itu tadi Usahakan Masukkan ke sekolah-sekolah Setelah-setelan Yang mengajarkan ilmu yang benar Ya Ini sebatas yang kita mampu Ya Kalau kita belum mampu Mengajar sendiri Dan kaum muslimin itu Saling membantu Saling membantu Para ustad Para da'i Saling membantu untuk mengajar Menemukan Sistem pelajaran Yang paling baik Untuk Anak-anak Kaum muslimin Dalam hadis yang pertama tadi Disebutkan Anak soleh yang Ya do'umullah Mendoakan kebaikan bagi dia Sama ya Jadi dia Punya anak soleh Yang akan Mendoakan terus kebaikan bagi dia Sehingga dia akan Terus mendapatkan pahalanya Di akhirat Ada tujuh ya Terima Dalam hadis pertama ada tiga Dalam hadis kedua ada tujuh Jadi Wakof tadi bentuknya Ada banyak Sodakotun jariah kan Dalam hadis Sodakotun jariah Seperti apa tadi Ya Belum bentuk Membangun masjid Ya Mewariskan mushaf Menanam pohon Kurma Nah ini pohon kurma Disebutkan ya Tapi Bisa saja pohon yang lain juga Pohon lain juga Termasuk Ya Disebutkan pohon kurma Karena dia paling utama Tapi juga termasuk Mau tanam pohon apel Tanam pohon semangka Ya kalau dia wakofkan Ya diberikan kepada orang lain Manfaatnya ini juga Sebuah kebaikan Ya juga bisa Mendapatkan manfaat Dan mengalir terus Pahalanya bagi dia Di akhirat Kemudian Ya Dia menggalir sumur Atau dia Mengalirkan sungai Ya bisa dalam wakof yang lain Ya wakof tanah Ya untuk masjid Untuk madrosah Ya Bahkan untuk Umum Fasilitas umum Ya dalam hadis yang lain Disebutkan Aubaitan Libnis Sabili Banah Atau rumah Untuk para musafir Ya Yang dia bangun Ini juga mendapatkan manfaat Selama orang Memanfaatkan rumah tersebut Ya Secara gratis ya Apakah Orang-orang Ibnu Sabil Para musafir Apalagi kalau Para penutup ilmu agama Ya Atau anak-anak yatim Orang-orang miskin Dibingkan rumah Ya Para janda Ya Masya Allah ya Ini Sangat besar pahalanya Kota man Jadi wakof dalam bentuk bangunan Selain masjid Jadi wakof itu Sudah hanya masjid Ya bisa dalam perkara yang lain Ada lagi Amalan lain Yang disebutkan dalam hadis yang lain Yaitu ribat Ribat itu Berjaga-jaga Di bergaris perbatasan musuh Antara negeri islam Negeri kafir Atau Ya ketika sedang perang Dia berjaga Dia menjadi harisnya Jadi Sekuritinya Ya Penjaganya pada saat malam tersebut Kata Rasulullah SAW Ribat itu yaumil Yaumin walaylatin Khairun min siyamin syahrin Wa qiyamih Wa in mata Jaro alaihi amaluhu ladikana ya'maluhu Wa ujuri alaihi rizkuhu Wa aminal fattan Ya Berjaga siang dan malam Lebih baik daripada Puasa sebulan penuh Dan sholat Malam sebulan penuh Ya Wa in mata Ini Ketika dia Dia dapat pahala ini Kalau dia mati Syahid saat itu Ya Wa in mata Ketika dia mati Sedang berjaga-jaga ini Jaro alaihi amaluhu ladikana ya'maluhu Akan mengalir terus Amalannya Yang dulu dia lakukan Ya Amalannya Pahalannya dapat terus Mengalir terus Kalau dia mati syahid Ketika sedang berjaga tadi ya Wa ujuri ya alaihi rizkuhu Dan rizkinya akan mengalir terus Kepada dia Wa aminal fattan Dan dia akan aman dari Pertanyaan di alam kubur Masya Allah ya Ini keutamaan Mati syahid Di jalan Allah Ketika dia berjaga-jaga Ya di garis perbatasan Ini di antara Amalan-amalan Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan Bagi kita Yang benar-benar Allah mudahkan bagi kita Bisa melaksanakan Kalau tidak semuanya Sebagiannya Ya Terutama yang mudah Seperti mentutu ilmu agama Mengajar Berdakwah Ini insya Allah Kita semua bisa Kita harus bertekad Ya Tidak hanya Tidak harus dalam bentuk Jadi ustad tadi ya Berdakwah Mengajar Tidak harus jadi ustad Kita bisa Berdakwah Mengajar Memberikan arahan Mengingatkan orang yang lupa Dan lalai Ini semua Banyak caranya Tentunya sesuai dengan Cara yang ditentukan Al-Rasulullah S.A.W Masih ada 2 menit Ya mungkin langsung saya buka Tanya-jawab saja ya Kalau ada yang mau Bertanya Terkait materi Ataupun Terkait dengan amal Apakah dengan Menjadi Penitia Ta'lim Termasuk kita dapat Amal jari Di situ Menjadi Penitia Ta'lim Menjadi Orang yang Bantu-bantu Dalam perkara kebaikan Dalam pengajaran Dalam dakwah Insya Allah Dia dapat Pahalanya Dia dapat Pahala Akhirnya Dia dapat Pahala Ta'awunnya Membantunya Saat itu ya Tapi kalau Dianggap dia Untuk terus-menerus Juga pahalanya Wallah alam ya Mungkin bisa Dia ta'awun Dia Orang-orang Mendapat manfaat Orang-orang Mengamalkan ilmu Tersebut Yang disampaikan Insya Allah Juga dapat Pahalanya Terus-menerus Ya Mudah-mudahan Bersyarikat Dalam kebaikan Tersebut Tapi kalau Belum memastikan Kita harapkan Tapi kalau Memastikan Seperti-seperti Orang yang Mengajarnya Yang berdakwahnya Ya Allah alam Agak berbeda Cuma Kalau dalam Saat itu Dia mendapat Pahala Iya Tapi apakah Mengalir juga Terus-menerus Didapatkan Kalau orang tersebut Banyak yang Mendapat manfaat Ya Insya Allah Juga dapat Mudah-mudahan Kita harapkan Teringat Bisa juga Mendapat Walaupun Ilmu dunia Kalau memang Orang banyak Mendapat manfaat Darinya Misalnya Muka dokteran Dibantu orang Ilmu-ilmu yang lain Masya Allah Bisa Tapi yang tetap Kita fokuskan tadi Kaku tamannya ini Pada ilmu agama Allah Bismillah Berkatian Berkaitan Dengan Ilmu Yang Tentang ilmu Apakah dengan Salah satu Untuk memahami Ilmu itu Adalah dengan Niat tadi Niat untuk Mengangkat Kejahilian Dan tips Tips Untuk Bagaimana ilmu itu Cepat meresap Di hati Dan di Akan Apakah kita Adhan dulu Atau Bersiap Adhan dulu Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashadu An la ilaha Illallah Ashadu An la ilaha Illallah Ashadu An la Muhammad Rasulullah Ashadu An la Muhammad Rasulullah Anla Ashadu Who Ashadu Anla Ashadu toxic Se Anla Ashadu Last Ashadu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton